oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya masih di channel jariu story official channel yang membahas tentang dunia pekopian dan dunia bisnis online tentunya teman teman ya nah pada kesempatan kali ini ya saya akan bahas yang apa ya isu yang sedang hangat ya di beberapa minggu kebelakang teman teman ya itu tentang project S yang ditenggarai oleh tiktok teman teman ya jadi langsung saja project S itu ditenggarai adalah rencana tiktok untuk memproduksi dan menjual produknya sendiri langsung kepada penggunanya ya jadi kalau menurut saya ini sangat sangat berbahaya bagi para UMKM di Indonesia teman teman bayangkan teman teman ya bayangkan teman teman kita para seller ini ya menjual produk ya menjual produk di tiktok shop ya dan kebetulan produk kita laris teman teman nah kemudian tiktok dengan project S nya bisa mengambil database ya database produk-produk yang dijual oleh seller-seller yang ada di Indonesia ya baik itu yang laku ataupun yang tidak laku nah kemudian mereka mempelajari dan kemudian mereka tiru di China ditiru dan kemudian mereka memproduksi sendiri produk yang serupa dengan produk yang kita jual teman teman ya mereka menjual produk serupa yang dengan produk yang kita jual dan bisa jadi mereka menjual produknya itu lebih murah dan super murah teman teman dan mereka karena mereka adalah yang apa ya pemilik dari tiktok ya jadi mereka ya gampang banget kak gampang banget mereka otak atik algoritma ya artinya bagaimana karena mereka pemilik platform ya mereka bisa saja menaikkan algoritma dari produk mereka ya dari produk yang mereka produksi teman teman ya nah itu bahaya dari project S teman teman ya jadi database produk yang dijual di negara apa di Indonesia itu mereka pegang ya jadi itu sangat berbahaya bagi UMKM kita apalagi mereka bisa menjual dengan harga yang lebih murah jauh dari apa ya dari harga yang seller-seller UMKM Indonesia penju yang di yang produksi teman teman ya jadi ini sangat bahaya teman teman dan itulah kenapa beberapa hari ke belakang itu pemerintah berencana melarang tiktok shop itu untuk berjualan di Indonesia ya walaupun itu sebenarnya dilarang karena ada dua bisnis ya karena ada penggabungan antara sosial dan e-commerce ya jadi mereka berjualan di tiktok shop ditautkan dengan akun tiktok teman teman jadi mereka konon katanya tetap bisa berjualan tapi dia harus dipisah ya dipisah antara tiktok dengan tiktok shop teman teman jadi ada dua izin ya teman teman ya nah jadi karena pengguna tiktok itu setiap tahunnya meningkat drastis ya berkali-kali lipat itu sangat bahaya teman teman ya karena memang hampir semua seller ya rata-rata sudah mulai berjualan di tiktok shop teman teman ya jadi mereka karena melalui project S nya itu mereka punya data data penjual eh data pembeli data penjual data produk data produk terlaris dan produk yang kurang laris ya ya mereka bisa tiru mereka bisa tiru eh mereka bisa tiru dan mereka bisa produk produksi sendiri di China dan dikirim dijual di platform tiktok dan para buyer para pembeli di Indonesia bisa membeli dengan harga jauh lebih murah teman teman ya jadi itu sangat berbahaya bagi UMKM Indonesia teman teman ya artinya itu mematikan teman teman ya jadi eh itu memang dilema ya teman teman dilema jadi istilahnya kita mencari konsumen nah konsumen itu bukan konsumen kita di tiktok shop ya kita berjualan live streaming lah atau gimana kita mendapatkan konsumen konsumen kita ataupun eh eh langganan kita itu bukan langganan kita artinya itu langganan tiktok teman teman ya karena menjadi database tiktok teman teman nah itulah yang kenapa project S ini berbahaya bagi UMKM di suatu negara teman temannya ya jadi eh fitur eh ada produk dan bahkan mayoritas produk produk yang apa ya dan ini hanya ber kalau misalkan ada sih memang produk yang tidak berpengaruh seperti produk produk yang hanya ada di produksi di bahan bakunya cuman ada di daerah tertentu cuman kan gak banyak rata rata ya jadi teman teman menurut saya ini berbahaya teman teman jadi kita sebagai selaku seller harus wanti wanti teman teman ya harus wanti wanti dan pemerintah sudah bener langkahnya ya bener langkahnya untuk menggodok tiktok shop dan tiktok itu dilarang untuk berjualan di Indonesia apakah eh bagaimana keputusannya nanti kita lihat sih teman teman ya yang pastinya project ini sangat sangat berbahaya untuk UMKM Indonesia teman ya jadi apakah project S ini kalau terwujud bisa membahayakan UMKM ya tentu bisa dengan kemampuan massive production China mereka bisa menghasilkan barang dengan harga super murah ya tentu itu bisa menurunkan penjualan semua usaha yang memproduksi barang milik mereka sendiri tanpa project itu saja pasar kita udah dijajali reseller yang menjual produk-produk murah dari China teman teman ya dengan project S tiktok bisa membos penjualan apa itu mempus ya penjualan khusus produk milik mereka sendiri teman teman ya karena mereka yang punya platform mereka yang setting algoritma ya bebas mereka ya kan nah dengan jumlah penduduk yang besar dan jumlah pengguna tiktok sebesar 130 juta orang ya kedua terbanyak setelah ini India ya teman teman pengguna terbanyak itu di India ya apakah pemerintah aware dengan hal ini ya sepertinya tentunya iya teman teman mereka sedang berupaya mengubah beberapa peraturan ya pemerintah mengubah beberapa peraturan memastikan semua barang-barang impor yang masuk melalui koridor yang sama jelas atau harus membayar pajak ya teman teman ya jadi itu teman teman kalau yang kalau dari saya seperti itu teman teman ya jadi teman teman kita tunggu lagi perkembangannya ke depan apa yang dilakukan oleh pemerintah apa yang dikeputusan oleh pemerintah ya semoga keputusan pemerintah apa ya membuat UMKM kita tetap bisa berjalan teman teman ya oke sampai disini dulu teman teman video kali ini semoga video ini bermanfaat ya saya pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati